Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sesi kedua Tentang cara membaca skema Tadi ada yang kelupaan ya Di bagian satu Yaitu tentang disini J J itu melambangkan Mana? Ini J itu melambangkan soket ya Soket atau pad disini J2102 ini adalah soket Kita lihat Di letak komponen disini Komponen J, berapa tadi? J2102 J2102 J3 Ini komponen pada Kita lihat disini USB HSO ini adalah Soket konektor USB Di sebelah bawah ya J2102 Oke, J2102 Kelupaan tadi, J2102 Dan pada Skema ini Ini juga tadi Dioda ya Dioda itu terbagi menjadi tiga Ada dioda fast recovery Ada dioda biasa Dan ada dioda General ya Kita bisa lihat di skema Ini adalah dioda general Ya Karena lambangnya seperti ini Ya tadi Kemana tadi Dioda fast recovery Seperti ini Ini adalah dioda fast recovery Biasanya ini untuk Langkaian filter Untuk membatasi tegangan saja Oke 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 Ya udah Oke nanti kita cari lagi Kita Beralih ke block diagram disini Disini adalah Sesuatu yang sangat penting Untuk kita pahami Karena ini adalah Blok dasar Atau blok dasar Bagaimana sebuah HP itu Saling terhubung Atau saling Terhubung ya Berhubungan Karena ini adalah Pemataannya Oke bisa dioda disini Ya Disini Ada MF UI 3001 Ini adalah CPU Atau AC CPU U3201 Ini adalah IC WTR Atau Dalam Bidang radio Itu disebut Transhaver Yaitu penerima dan pengirip Sebuah sinyal Komunikasi Ya Dan ini adalah IC RF Atau IC PA Biasanya ini untuk Multiband Ya Multiband RF Jadi PA untuk LTE GSM 3G Ya Dan yang ini Ini juga PA Ya Biasanya ini juga PA Tetapi Ini adalah PA Khusus LTE Pada operator Biasanya Bolt Atau SmartFriend Yang menggunakan Metode TDME Komponen ini adalah Biasanya Kalau ini dekat dengan Transhaver Ini biasanya adalah SPDT switch Ya Sedangkan disini Ya Ini antara gabungan Antara Signal in dan Signal out Ini biasanya Multiplexer Ya Dan pada akhir Ya Sebelum Antena ini Ya Sebelum antena Ini biasanya adalah Antena switch Ya Yaitu Sebuah IC Ya Antena switch Sebuah IC Yang mengatur Kemana Antena itu Dihubungkan Apakah ke Jaringan LTE Jaringan GSM Jaringan 3G Ya Seperti itu Sedangkan Sebelah bawah Ini dual Antena Ya Dual antenna Sebelah bawah Ini sama Ini Sawband filter Ya Ini sawband filter Ini untuk filter Tegangan Bukan tegangan Sinyal RF Ya Sinyal RF Sama Ini SPDT DPDT switch Nanti ini akan saya jelaskan Lain pada Video tentang Analisis masalah sinyal Karena ini cukup rumit Ya Karena Masalah sinyal itu Tidak hanya Terbatas pada PA Dan ICRF Dan tidak terbatas Hanya pada satu jalur Karena ICPA itu Karena multiband Ya Band 800 Band 900 Band 1800 1900 2100 Itu menggunakan Jalur yang berbeda LTE pun Dari band 0 Sampai band 43 Itu menggunakan Jalur yang berbeda Walaupun ada Beberapa band Itu yang dijadikan Satu Ya Dijadikan satu jalur Antara pin Out Ya Atau pin Transceiver Pin In Pin receiver Atau pin DRE Kini Ya Seperti itu Nanti kita akan bahas Pada metodologi Cara Menganalisis Sebuah sinyal smartphone Ya Oke Kita ke bawah saja Jadi Begini Sinyal itu Ini adalah Blok yang mengurusi Tentang masalah sinyal Ya Ada Ada CPU Ada RF Ada PA Ada Antena switch Ini saling berhubungan Oke Ini adalah Blok Untuk pemetaan Kita lanjut ke bawah Disini Oke nanti Ini tunggu saja ya Nanti saya siapkan videonya Bagaimana cara Menganalisa Handphone Qualcomm Ataupun MTK Ini saya masih konsep Bingung Karena Saya konsep itu banyak Ada 6 bab Ada 6 video Insya Allah Jadi Tolong bersabar saja Disini Ini adalah CPU Ini adalah Blok CPU CPU Disini adalah Blok Bluetooth Wifi Dan FM Ini adalah IC IC Bluetooth IC Wifi Dan IC FM IC ini adalah IC yang jadikan satu Antara 3 buah Fungsi Bluetooth Wifi Dan FM Ya Seperti itu Jadi Wifi Ini langsung terhubung Ke CPU Seperti ini Ini adalah jalurnya Langsung terhubung Ke CPU Sedangkan ini adalah Komponen pendukungnya Ini adalah Crystal Echo Crystal Ini adalah Antena Ini adalah Multiplexer Kalau tidak salah SPDT switch Seperti itu Oke Ini bagian Audio U2705 Ini adalah Bagian Audio IC Codec E2 U2705 Coba kita lihat U2705 Ini adalah Isi yang Seperti apa U2705 U2705 U26 U2 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 U2705 U2705 U2706 Bisa dicari Ini komponen audio Ya ini Codec IC Codec Ini U2705 Jadi Jika kita Melihat Blok dasar ini Atau pemetaan ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa Dari Mic Dari speaker Itu Terhubung ke IC ini dulu U2 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 Walaupun ada Beberapa handphone Itu tidak menggunakan IC audio Atau tidak menggunakan Codec Karena codecnya itu Terhubung langsung Ke IC power Atau langsung Bergabung dengan IC power Tapi khusus HP ini Khusus HP Xiaomi ini Ya Xiaomi Apa tadi sudah Redmi Note 3 Qualcomm Redmi 3 Qualcomm Note 3 Pro Qualcomm Ini Menggunakan IC Codec Jadi tidak Bergabung dengan IC power Seperti itu Oke Ini TP Reset Ini Biasanya Kalau Ini menggunakan I2C Komunikasi I2C Kalau TP Ini Biasanya Ini berhubungan Dengan Touchscreen Jadi Ada 5 buah Pin Reset Inisial I2C Serial Clock Dan I2C Serial Data Dan juga Ini adalah J J ini adalah Konektor Konektor untuk Touchscreen Konektor untuk Touchscreen Dan disini adalah LDU Atau Regulator Disini Untuk mengeluarkan Tegangan 2P85 Ini artinya 2,85V Jika Jika ini V-REG L6 1P8 Ini adalah Tegangan 1,8V Sama dengan Ini Ini adalah Tegangan 3,3V Ini terhubung Ke U1301 Ini Biasanya Terhubung Ke IC Power U1301 Ini Ini adalah IC Power U1301 Seperti itu Seperti itu Ini U1301 Dan ini Adalah LDO Atau Regulator Yaitu Merubah Tegangan 3,3V Yang dari IC Power Dirubah Tegangannya Menjadi 2,85V Untuk Supply Tegangan Pada Touchscreen Jadi Kalau kita Melihat Ini Touchscreen Itu Hanya Terdiri Dari 1,2,3,4,5,6,7 Plus Ground Hanya Ada 7 PIN Yaitu PIN VREX 1,8 PIN TP Ini Untuk Power 2,85V PIN Reset PIN Inisial PIN I2C Serial PIN I2C Serial Data PIN Ground Jadi Ini Mudah Sekali Jadi Kita Tinggal Cek Semua Ini Terhubung Atau Tidak Seperti itu Jadi Ini Terhubung Ke CPU Kita Jangan Langsung Membaca Langsung Kesini Karena Itu Akan Cukup Sulit Karena Kita Tidak Tahu Itu Arah Kemana Ini Adalah Peta Peta Dasarnya Seperti Itu Ini IMMC SDC Ini Menggunakan Protokol SD SDC Jadi IMMC Langsung Terhubung Ke CPU Tanpa Melalui Komponen Menghubung Seperti itu Sama Saja Ini MCam Ini Adalah Main Cam Ini adalah Kamera Kamera Utama Kamera Belakang Sedangkan Yang Di bawah Ini Ini Adalah Secondary Cam Atau Kamera Kedua Kamera Depan Ini Dalam Untuk Socket J 2601 Jadi Dari Socket Langsung Ke IC CPU Seperti Itu Dan Disini Ada Poin Poin Ada Jalur Data Hitam Ini Yang Merah Ini Adalah Jalur Power VREX L6 1 P8 Ini Terhubung Ke IC Power Pasti Seperti Itu Jadi Untuk Menalisis Seumpama Kamera Tidak Perfungsi Kita Cek S Cam Cam PWDN Ini Semua Kita Cek Yang Menuju Ke IC CPU Dan Kita Cek Jalur Tegangannya Berarti Kamera Ini Membutuhkan 3 Tegangan Yaitu Tegangan 1,8 2,8 Dan 1,2 Volt Sama Dengan Main Kamera Atau Kamera Utama Membutuhkan Tegangan 1,8 2,8 Dan 1,2 Volt Per Tegangan 2,8 Volt Yang Diambilkan Dari Cam APDDN Ini Dari IC Power U 1301 Diregulasi Lagi Menjadi Tegangan 2,8 Volt Seperti Itu Sama Ini Sensor Sensor Menggunakan I2C Untuk Masalah I2C Ada Di Video Di Channel Saya Silahkan Dicari Tentang Tonsep Komunikasi I2C Ini Sama Ini Menggunakan Sensor M Sensor ALSP Sensor Dan G Pers G Sensor Ini Menggunakan Satu Jalur Satu Jalur I2C Serial Clock Serial Data Ini Menggunakan Satu Jalur Saja Satu Jalur Dan Menggunakan Tegangan Yang Sama L6 L6 L10 L10 Dan L10 Kecuali Ini Ini Menggunakan VPH Power Seperti Itu Oke Untuk IC Power Kita Cek IC Power Power Oke 301 M IC Power PM 8956 Oke Bisa Dilihat Disini Bahwa Untuk Masalah Audio Itu Tidak Dihandle Oleh IC Power Tidak Dihandle Oleh IC Power Mereinkan Tadi Dihandle Oleh IC Audio Dihandle Oleh Audio Codec Ini Jadi Jika Ada Masalah Tentang Suara Tidak Keluar Atau Mic Kirim Tidak Berfungsi Air Feet Tidak Berfungsi Lawn Speaker Tidak Berfungsi Atau Earphone Tidak Berfungsi Ini Masalahnya Ada Disini Oke Bisa Dilihat Disini Ini Tegangan Yang Dihasilkan Oleh IC Power Ada 23 Tegangan Tegangan 1,2 1,2 V-REG L1A L2 L3 L4 Dan Seterusnya Ini adalah Tegangan Tegangan Yang Dikeluarkan Oleh IC Power Tegangan Ini Larinya Ke mana Tegangan Ini Larinya Ke IC Ke CPU Ke IMMC Dan IC Lainnya Seperti Itu Jadi Jadi IC Ini Berguna Untuk Membagi Sebuah Tegangan Jadi Meregulasi Tegangan Dari Batra Yang 3,7 Vol Diregulasi Menjadi Tegangan Yang Lebih Rendah Dari 3,7 Vol Seperti Itu Dan IC Power Ini Bisa Dilihat Ini Menggunakan External Kristal Jadi Harus IC Power Ini Hidup Jika Kristalnya Ini Oke X701 Oke Ini U201 PMI 8952 Coba Kita Cek Ini Adalah IC Apa U201 U201 Kita Cek IC Power U201 U2 LDU U201 U201 Sebelah Mana Ini Tidak Bisa Skip Mohon Maaf Jadi Silahkan Di Skip Sendiri Di Bawah Mohon Maaf Karena Tidak Bisa Saya Men Skip U201 Ini Adalah IC Charge Seperti Ini U201 Ini Adalah IC Charge Oke Ini Adalah IC Charge IC Charging PMI 8952 8952 Oke Jadi Mana IC Power U701 U701 IC Power U701 Ini Ini Coba kita Cek Disini IC Power Ini Ada Dua Ada Dua Buah Management Ini Adalah IC Power Dan Ini Adalah IC Charge Jadi USB Bisa Dilihat Ini J 201 U201 VBUS USB Data Min Dan USB Data Plus Dan USB ID Ini Langsung Terhubung Ke U201 U201 Langsung Terhubung Ke U201 Langsung Terhubung Ke Ini Oke Mungkin Itu Jika Ada Yang Kurang Nanti Tolong Berkomentar Di Bawah Karena Waktu Karena Saya Juga Tidak Enak Ini Tidak Bisa Di 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 Skip Jika Ada Yang Tahu Caranya Meng Crop Video SWF Tolong Berkomentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh